Kita saat ini telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Sekretaris Desa Tejang, Pulau Sebesi, Lampung Selatan, Syamsiar. Pulau Sebesi ini merupakan salah satu pulau terdekat dengan anak gunung, maksud kami Gunung Anak Krakatau, dan merupakan daerah paling terdampak tsunami. Pak Syamsiar, selamat pagi. Selamat pagi. Pak, sebagai daerah yang salah satu daerah yang paling dekat dengan Gunung Anak Krakatau, bagaimana kondisi terkini saat ini di sana, Pak? Kondisi saat ini sudah mulai kondisif, setelah pasca kejadian semalam sekitar pukul 21 lewat 5 menit. Jadi mulai hari ini kondisi masyarakat kita mulai kondisif, tapi memang sebagian masyarakat kita masih bertahan di titik-titik pengungsian. Ada berapa korban di sana, Pak? Korban jiwa, korban luka? Untuk korban luka-luka, kita mencatat ada enam orang, dan korban jiwa sampai sekarang ini masih kita nyatakan hilang satu orang, yaitu seorang balita berusia lima tahun. Dengan jumlah, walaupun kita juga berduka cita dengan adanya korban meninggal, namun korban meninggal satu orang, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Ini tidak terlalu parah terdampak daerah ini, Pak? Ya, kalau dampak cukup lumayan parah, kemarin kita sudah melakukan pendatahan di semua dusun yang ada di desa Tejang Pulau Sebesi, terdapat seratus rumah, itu jenis kerusakan, rusak parah, dan rusak ringan. Ada seratus rumah, rusak parah, rusak ringan. Apakah tim evakuasi sudah tiba di sana, mengingat terpencilnya Pulau Sebesi? Belum, belum. Rencananya hari ini tim Basarnas dan BNPB akan meluncur di Pulau Sebesi untuk membawa bantuan berupa makanan atau obat-obatan. Berarti bantuan dalam perjalanan begitu ya? Pada saat meletus, Pak, jarak Pulau Sebesi ini cukup dekat dengan Gunung Anak Krakatau, seberapa keras? Atau bagaimana Anda menggambarkan letusan dari Gunung Anak Krakatau? Kalau getaran, semua masyarakat Sebesi tidak merasakan adanya getaran dari letusan atau erupsi Gunung Merapi. Tapi yang jelas, ini peristiwa ini datang secara tiba-tiba, masyarakat kita dikagetkan dengan naiknya gelombang pasang yang ketinggian berkisar antara 2 meter sampai 3 meter. Jadi untuk tanda-tanda atau getaran-getaran itu masyarakat kita tidak merasakan. Masyarakat Pulau Sebesi sudah merasakan ketika gelombang tinggi terjadi, bagaimana masyarakat waktu itu menyelamatkan diri? Apakah mereka sudah mengantisipasi dengan pergi ke daerah yang atau daratannya lebih tinggi atau seperti apa, Pak? Iya, setelah itu ada 3 susulan ombak. Jadi ketika datang susulan ombak pertama, masyarakat kita sudah lari ke atas menuju perbukitan dengan tidak membawa apa-apa untuk menyelamatkan diri masing-masing. Pada waktu gelombang pertama datang, tingginya kira-kira berapa? 2 meter. Jadi bervariasi. Yang paling dekat dengan anak Gunung Krakatau ini yaitu di Dusun 3. Itu yang memang berhadapan langsung dengan anak Gunung Krakatau. Itu tinggi gelombang yang pertama itu mencapai 3 meter, dan yang kedua itu mencapai 4 meter. Baik. Ini dikarenakan antisipasi yang awal dan masyarakat juga sudah terbiasa dengan adanya aktivitas Gunung Anak Krakatau sehingga bisa menyelamatkan diri lebih awal. Apa yang paling dibutuhkan saat ini, Pak? Bantuan? Jadi siapa tahu nanti ketika BNPB dan juga bantuan datang, ini cukup penjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Pulau Selesi. Yang paling dibutuhkan masyarakat sehari ini yaitu berupa makanan, obat-obatan, dan juga tenda. Karena dari malam pertama sampai tadi malam, masyarakat kita bertahan di pengusian dengan tenda sehadanya, dan dari sore sampai pagi ini sampai hari ini masih dibuyur hujan. Jadi itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita pada saat ini. Kondisi masyarakat yang terluka, Pak. Apakah fasilitas kesehatan cukup memadai di sana? Nah ini kemarin kita sudah berkonsultasi dengan tenaga medis yang ada di Pulau Selesi. Tetapi mereka mengalami kendala obat-obatan, ketersediaan obat-obatan yang tidak memadai, Pak. Obat-obatan seperti apa, Pak? Ya, seperti untuk ini apa, luka-luka, dan sebagainya. Baik, luka terbuka maupun patah tulang begitu ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Sekretaris Desa dari Tejang, Pulau Sebesi, Pak Syamsiak, atas informasi yang Anda bagikan. Semoga saja bantuan cepat sampai di Pulau Sebesi, khususnya di desa yang terdampak. Terima kasih sekali lagi Pak Syamsiak. Terima kasih.